Selamat datang kembali bro di channel Indra Sundanis Di video kali ini gue bakal membuat sebuah tutorial Cara instalasi mod bahasa Indonesia untuk game Resident Evil 4 Classic Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya Gue bakal menyebutkan dulu file-file yang dibutuhin disini Yang pertama adalah game, kalian harus punya gamenya dulu ya Untuk game sendiri kalian bisa membelinya di Steam Resident Evil 4 Ultimate HD Edition Kalau udah di-download, udah dibeli Kalian download mod bahasa Indonesia Yang bisa kalian temukan di situs Indra Sundanis Dan yang ketiga, itu yang kalian perlukan adalah mod setambahan Bernama Resident Evil 4 HD Project Untuk bahannya sendiri udah gue sediakan di deskripsi ya Kalian bisa men-loadnya lewat deskripsi secara cepat nanti Nah, yang pertama Itu semua bahannya itu di-download dulu ya Tapi yang paling penting sih kalian download dulu yang ini nih Resident Evil 4 HD Project Untuk men-downloadnya kalian scroll aja ke bawah Nanti ada link downloadnya Nah, ini Link downloadnya disini sih Kalian download aja salah satu Ini link downloadnya ada server mega, mediafire, sama torrent Itu download aja salah satu Kalau udah di-download, ekstrak dulu seperti biasa Lalu di-install ke game kalian Ini instalasinya gampang banget Ini tinggal next-next-next doang Soalnya kayak instalasi program gitu lah pokoknya Gue nggak bisa menunjukkannya karena gue nggak punya file pentahnya ya Karena udah dihapus Dan untuk ukurannya sendiri Ini ukuran modnya Jadi pastikan hard disk kalian itu cukup Untuk instalasi mode Resident Evil 4 HD Project Nah, misalkan Kalau emang udah selesai instalasi mode yang satu ini Kalian lanjut instalasi mode bahasa Indonesia Caranya Kalian download dulu mode bahasa Indonesia Di situs Indra Sundanis Nanti filenya kayak gini Berupa rar atau zip Kalau udah kayak gini Ini kalian ekstrak Ekstrak dulu filenya Lalu setelah di ekstrak Akan ada folder bernama patchmode Kalian buka aja foldernya Lalu di sini Ada folder bernama bin32 sama bio4 Ini yang kedua folder ini Copy aja sih Dikopy ke folder instalasi game kalian Folder instalasi game kalian masing-masing ya Resident Evil 4 Ultimate Heavy Edition Ini tepatnya Di dalam folder instalasi game kalian itu harus ada folder bernama bin32 sama bio4 Kalau udah kayak gini Pastikan disini Mode bahasa Indonesia Nah, kalau ada diminta refresh kayak gini Minta timpah Minta filenya ditimpah Ini kalian klik aja refresh Nah, kalau misalkan udah kayak gini Itu tandanya Instalasinya udah selesai Mode bahasa Indonesia nya udah di install Dan siap untuk dijalankan Dan tentunya Saat kalian membuka game nya Itu game nya udah berbahasa Indonesia Dan udah ada subtitle Indonesia nya Dan jangan lupa juga Subtitle nya harus diaktifin dulu Lewat opsion ya Lewat pengaturan game nya Nanti kalau kalian udah menginstall Resident Evil HD Project yang tadi gue tunjukin Nah, ini Mode yang satu ini Ini nanti ada opsi Bernama subtitle Di opsion nya ya Jadi pasti diaktifin dulu nanti Di saat cutscene Atau di saat komunikasi radio Itu nanti ada subtitle Indonesia nya Nah, mungkin tutorial nya cukup sampai sini doang bro Dan semoga tutorial ini bisa bermanfaat ya Buat kalian yang pengen instalasi Mode bahasa Indonesia untuk Resident Evil 4 Nah, buat kalian yang bingung Kalian bisa bertanya-tanya di komentar ya Nanti gue bisa jawab Bakal jawab sebisa mungkin Dan untuk game bajakan Terakhir Ini gue gak tau bisa atau enggak nya Tapi kalian kalau mau bereksperimen Silahkan coba sendiri aja Gue kurang tau soalnya Game gue bukan game bajakan soalnya Jadi kurang tau juga working atau enggak nya Tapi tutorial nya Cara-caranya sama kok Kalian tinggal ikuti aja Dan insya Allah bisa lah Coba aja ya Untuk game bajakan Nah, mungkin tutorial nya cukup sampai sini doang Gue tutup ya Gue disini Indra Sundanasi Ejin Kamit Thanks for watching bro Sampai jumpa di video selanjutnya Bye